Intro Halo sahabat olahraga dimanapun kalian berada, moga baik-baik saja dan dalam lindungannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika sudah mari kita lanjut. Tim Nas Indonesia menang telak atas Laos dalam laga lanjutan grup B Piala FF 2020 di Stadion Bisam, Singapura, Minggu, 12 Desember 2021 malam. Kelima gol skuad Garuda diciptakan oleh lima orang berbeda. Evan Dimas dan kawan-kawan mengambil inisiatif serangan dan terus mendekat pertahanan lawan. Laos terlihat koncar kacir di lini belakang agar tak kebobolan. Upaya anak kasus Sintayong baru membuatkan hasil saat laga masuk ke menit ke-24. Berapa dari pelanggaran Bek Laos terhadap Alfeandra di bangga dalam kotak terlarang. Wasit langsung memberikan hukuman finalti. Asnawi mempulambar sebagai sekutor dengan membuka keunggulan Indonesia. Sepakannya kesisikanan gawang tak bisa dibendung kipir Laos. Laos yang mengandalkan counter attack, mencoba membangun serangan untuk menyamakan kedudukan. Namun gawang mereka kembali dijebol oleh Indonesia. Kali ini lewat aksi Irfan Jaya memanfaatkan umpan Asnawi. Saat sudah unggul, Indonesia mulai terlena. Squad Garuda membiarkan Laos mengembangkan permainan. Hal itu harus dibayar mahal karena Laos berhasil mencuri gol lewat sepakan. Tidak Fone Zafani memanfaatkan asis biling, Ketkaup Pompone. Setelah gol tersebut, Indonesia seperti tersengat dan berusaha menambah gol lagi. Sayang sebuah kesempatan dari sepakan Irfan Jaya gagal menjadi gol. Alhasil hingga turun minum, Indonesia hanya unggul 2-1. Pada babak kedua, perubahan sedikit dilakukan oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu menarik pusedia Hari Yudo dan memasukkan Witan Suleman. Lalu, mengganti Rahmat Irianto dengan Elkan Pagot. Perubahan tersebut mampu meningkatkan intensitas serangan Indonesia. Tekanan yang terus dilancarkan skuad Garuda akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-56. Berawal dari pergerakan Irfan Jaya yang memberikan umpan ke Witan Suleman. Bola langsung disepak oleh pemain Leca Genetsitu sekaligus membawa Indonesia memimpin 3-1. Indonesia masih belum puas dengan skor tersebut dan memberikan serangan bertubi-tubi ke pertahanan Laos. Skor kemudian berubah menjadi 4-1 setelah asis Witan Suleman mampu dimaksimalkan oleh Ezra Biliam pada menit ke-77. Memasuki menit ke-81, Indonesia nyaris menambah gol. Sayangnya, sundulan dari Elkan Pagot hanya mengenai Mister Gawang. Barulah pada menit ke-84, kerja keras pemain Indonesia kembali berbuah gol. Evan Dimas mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambut bola dari asis Alejandra Di Bangga. Walau sudah unggul 5-1, Indonesia sejatinya belum puas. Namun, eksekusi yang kurang maksimal membuat tak ada gol tercipta. Indonesia akhirnya menutup laga dengan kemenangan 5-1 atas Laos. Hasil itu membuat Indonesia kini memenjaki klasmen berubah dengan 6 poin. Menggusur Malaysia yang kalah jumlah gol dimasukkan. Terima kasih atas partisipasinya. Salam olahraga!